SMA Negeri 6 Palembang berhasil masuk 10 besar di Sumatera Selatan dan meraih top ke-6 sekolah se-Palembang tahun 2021. Sekaligus, lulusan terbanyak yang lolos masuk perguruan tinggi negeri dengan ranking ke-495 dan total nilai 531.844 di Indonesia. Alhamdulillah SMA Negeri 6 Palembang untuk Provinsi Sumatera Selatan itu masuk peringkat ke-7. Dan untuk Kota Palembang itu berada pada posisi peringkat ke-6. Orang-orang komporan. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh LTMPT dari seribu sekolah yang diteliti di Indonesia, SMA Negeri 6 Palembang yang beralamatkan di Jalan Sersan, Sani Kota Palembang, menempatkan SMA Negeri 6 masuk urutan ke-7 di Sumsel dan ke-6 di Palembang sebagai sekolah top. Hal ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan pihak sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang, Fir Azwar, menjelaskan sejumlah kilas rahasia untuk meraih predikat top ini. Dijumpai di sekolahnya SMA Negeri 6, Kepala Sekolah mengucapkan rasa syukur sekolahnya bisa mempertahankan prestasi ini baik di tingkat kota maupun provinsi. Untuk dapat meraih prestasi sekolah terbaik di Sumatera Selatan, yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan semua pihak, baik Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan instansi terkait. Kepala Sekolah juga mengaku selalu menekankan para guru dan karyawan untuk tetap konsisten memberikan layanan terbaik kepada siswa meski di tengah pandemi. Setiap guru juga terus diberikan semangat dan didukung untuk dapat mendesain dan mempraktekkan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Seperti menerapkan Learning Management System. Saat pandemi juga, SMA Negeri 6 menggunakan platform pembelajaran seperti Microsoft 365 atau MS Team Zoom, Google Classroom, dan Radio Khusus Sekolah. Untuk diketahui, UTBK merupakan tes masuk ke pergeruan tinggi yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Pergeruan Tinggi atau LTMPT. LTMPT sendiri adalah satu-satunya lembaga penyelenggara tes pergeruan tinggi terstandar di Indonesia. Dalam rilis top 1000 sekolah tahun 2021, berdasarkan nilai UTBK di laman LTMPT, SMA 6 masuk 1000. Untuk Kota Palembang, SMA Negeri 6 Palembang berhasil menduduki top ke-6 dan top ke-7 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan secara nasional, SMA Negeri 6 menempati ranking ke-495 dengan total nilai 531.844. Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua, SMA Negeri 6 Palembang dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi, kita ketahui bahwa SMA Negeri 6 ini memang sekolah yang menghasilkan lulusan yang daya serap di pegeruan tingginya itu mencapai 95 persen. Jadi, kita mengimplementasikan visi sekolah, jadi visi sekolah itu, visi SMA Negeri 6 Palembang ini adalah unggul berbasis iman, unggul berbasis ilmu, budaya islami, dan perawasan lingkungan. Oleh sebab itu, kita di samping mengasah pengetahuan dan ketampilan, juga mengasah, mengasuh anak-anak ini untuk lebih religius. Sesuai dengan ciri khas atau karakter keunggulan SMA Negeri 6 ini, unggul berbasis iman dan taqwa. Tapi, kita tidak mengabaikan akademiknya, tidak mengabaikan non-akademiknya. Jadi, kita pola program pembinaan anak-anak ini sangat intens sekali. Kita laksanakan di bidang akademik ini, kita memberikan pelajaran tambahan. Kita juga menggandeng lembaga-lembaga di luar sekolah, seperti bimbel. Kita ajak untuk berkolaborasi di SMA Negeri 6 ini, kuncinya di sana, kuncinya. Kursus budaya islami. Sejumlah prestasi telah diraih. Salah satunya tim basket SMA Negeri 6 Palembang, 6 Oktober lalu mendapat juara satu trofi gubernur. Untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19 di Sumatera Selatan, tanggal 18 Oktober mendatang, SMA Negeri 6 Palembang bekerja sama dengan Polres Tapes Palembang akan menggelar vaksinasi masal untuk 320 siswa yang belum melakukan vaksinasi. Saat ini SMA Negeri 6 Palembang mempunyai 1.100 siswa. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 800 siswa yang telah mengikuti vaksin mandiri, baik untuk tahap 1 maupun tahap 2. Sedangkan sisanya akan ikut pada vaksinasi masal mendatang. Karena sudah separuh siswa telah divaksin, dan lebih dari 90 persen tenaga pengajar sudah divaksin, maka pihak sekolah telah mengajukan pembelajaran pertemuan tatap muka hingga 50 persen. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Jane Kameraman M. Fabrian, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!